Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel gimana kabarnya teman-teman online ku semuanya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya alhamdulillah aku hari ini bisa sharing lagi kegiatan aku dimulai dari pagi hari ini ya dan sebelum beraktifitas sebelum memasak sebelum beberes aku hari ini mau mengawali dengan merefil merefil dulu semoga kalian enggak bosan ya menemani kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang kebanyakan sih di rumah aja setiap hari pagi ini aku mau merefil beberapa bahan di dapur yang sudah habis yang pertama ini aku mau merefil beras terus nanti mau merefil minyak goreng terus ada sabun colek itu buat mencuci perabotan yang susah banget gitu untuk dihilangin dari kotoran-kotoran dan minyak nah nanti juga aku mau merefil gula dan garam sambil menemani aku merefil aku juga mau sharing apa aja sih yang aku lakukan kegiatan yang ada di rumah ini sebagai ibu rumah tangga yang berhubungan untuk menghemat biaya pengeluaran-pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang pertama aku melakukan pencatatan keuangan dalam catatan keuangan aku ada tiga poin yang aku tekankan disini yang pertama adalah menulis tentang anggaran dan rencana pembelanjaan yang kedua menulis belanja apa aja sih yang sudah aku beli dan yang ketiga adalah menulis evaluasinya jadi sebelum belanja sebelum menentukan barang-barang yang mau aku beli aku menuliskan anggarannya berapa jadi budgetnya itu berapa terus aku juga menulis barang-barang apa aja yang sudah habis di rumah supaya nggak terlewat dan nggak ada kelebihan pembelian barang lalu selanjutnya aku evaluasi apakah barang-barang yang aku beli selama ini sudah sesuai dengan catatan atau enggak kalau misalnya aku beli barang-barang di luar catatan tapi masih ada sisa budget sih nggak apa-apa ya tapi kalau budgetnya sudah habis sudah over nah itu yang perlu diperhatikan dan dipelajarin lagi kegiatan kedua sebagai ibu rumah tangga supaya bisa berhemat tentunya adalah kalau berpergian selalu membawa uang pas nah ini adalah salah satu tips yang ampuh ya menurut aku karena kalau kita itu berpergian membawa uang lebih rasanya ingin untuk menghabiskan uangnya karena kan merasa oh masih cukup nih masih ada sisa uang nih kita bisa sih bawa uang lebih cuman sebaiknya dititipin ke orang lain atau kita sampaikan ke orang lain jadi supaya orang lain itu juga tahu kita misalkan kalau ingin sesuatu yang udah lebih dari budget ya orang lain bisa mengingatkan atau kita bisa titipkan uangnya ke suami atau kita sendiri bisa bawa ATM misalnya atau kita titipin ke anak kita yang udah bisa diajak sharing nah mungkin mereka bisa mengingatkan ya kalau kita itu membeli barang-barang lebih pada saat kita berpergian berpergian kemana aja sih menurut aku meskipun cuma belanja mingguan ke pasar atau bahkan belanja bulanan wah itu kalau pas belanja bulanan malah takutnya jadi over budget ya menurut aku sih perlu banget untuk didampingi sama orang lain dan kita bawa uangnya itu secukupnya aja yang ketiga sebagai ibu rumah tangga bisa aja kita melakukan hal yang satu ini untuk lebih berhemat yaitu adalah memasak udah jadi rahasia umum ya teman-teman kalau mau masak sendiri itu bakalan jauh lebih berhemat bonusnya kita tahu nih gimana sih kebersihan masakannya apa aja komposisinya dan lain-lain meskipun kita sendiri tuh seringkali bosen atau bahkan bingung mau masak apa tapi ya gak apa-apa toh kenyataannya mereka juga tetap makan kok hasil masakan kita bukan berarti kita masaknya itu asal-asalan enggak cuman kadang kita tuh juga bingung gitu ya teman-teman mau masak apa hari ini besok masak apa nah kalau pas udah bingung kayak gitu kan biasanya ya udah deh masak ini aja gitu ya dan mereka juga tetap makan masakan kita kan akhirnya kalau mau dibahas lagi lebih panjang solusi untuk kita sih bisa dengan meal prep supaya kita gak bingung besok masak apa hari ini mau masak apa gitu ya teman-teman tapi nanti aja ya dilanjut di video selanjutnya dan sekarang aku mau lanjutin lagi di poin yang keempat gimana caranya supaya aku berhemat kegiatan apa aja sih yang aku lakukan di rumah nah yang keempat ini adalah kegiatan cuci-mencuci atau setrika baju sendiri gitu kegiatan laundry ini mudah banget kita jumpai di luaran sana sebagai ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang kebanyakan waktunya di rumah aja ya gak apa-apa sih kita lakukan sendiri laundry-nya selagi kita itu masih mampu misalkan kita udah di rumah aja eh ternyata kita gak enak badan boleh kok kita serahkan ke orang lain kita amanahkan gitu ya selain kita mengamanahkan ke orang lain kita juga memberikan rezeki sih sebenarnya ke orang lain cuman kalau masih mampu kita lakukan sendiri ya dilakukan sendiri ya teman-teman supaya ya itu tadi bisa berhemat daripada kita membayar biaya laundry tersebut sebenarnya biaya laundry itu gak terlalu mahal ya teman-teman rata-rata sih kalau mulai dari cuci sampai setrika pokoknya sampai rapi itu kalau untuk laundry yang biasa ya itu mulai dari 5.000 sampai 6.000 nah kalau untuk setrika aja biasanya 3.000 sampai 4.000 ambillah biaya yang paling murah misalkan aku tuh mau melondri pakaian sebanyak 5 kilo nah itu aku mulai dari mencuci 5 kilo sampai setrika pokoknya udah jadi rapi itu kalau dikalikan kan nanti akan harga akhirnya jadi 25.000 ya 25.000 itu kalau menurut aku sih bermanfaat ya teman-teman daripada untuk biaya laundry lebih baik sih aku tabung aja atau aku simpan di pemasukan saving challenge nah kayak gitu ya teman-teman daripada aku mengeluarkan biaya selagi aku masih mampu nih misalkan aku masih ada waktu untuk mencuci dan menyentrika baju sendiri ya lebih baik aku kerjakan sendiri dan biaya untuk laundry aku alihkan untuk mengisi tabunganku gitu teman-teman tips yang kelima adalah kita berusaha kreatif supaya kita bisa reuse dan recycle barang-barang di rumah itu gak harus baru dan mahal ya teman-teman misalkan nih kita udah bosen sama penampilan kulkas yang banyak lecetnya nah kita bisa akalin dengan menggunakan stiker kulkas atau misalkan kita gak punya wadah untuk menaruh bawang di dapur nah kita bisa menggunakan wadah-wadah bekas yang kita misalkan percantik lagi menjadi barang yang kelihatannya seperti barang baru itu akan kita fungsikan untuk wadah bawang tersebut nah itu tadi ya teman-teman sekedar sharing ringan aku sebagai ibu rumah tangga yang kegiatannya itu kebanyakan di rumah dan sumber penghasilan ini berasal dari satu pintu utamanya dari suami aja dan yang aku lakukan ini bukan berniat untuk menggurui ya jadi kita sama-sama belajar disini dan saling mengingatkan ya teman-teman semoga ada manfaat yang kita bisa ambil ya teman-teman disini aku tidak menggurui aku hanya sekedar sharing dan saling mengingatkan dan kita juga saling menguatkan ya sebagai seorang ibu rumah tangga dan aku minta maaf juga kalau ada salah-salah kata dan perbuatan dalam video ini ataupun dalam video aku sebelumnya semoga teman-teman gak bosen ya menemani kegiatan aku setiap hari sampai disini dulu video aku kali ini kita jumpa lagi di video selanjutnya ya wassalamualaikum